Yosep membantah terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustiqaratu meski sudah berstatus tersangka. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat menyatakan sejak jasad ibu dan anak tersebut ditemukan dua tahun lalu kliennya mengaku tak terlibat. Sementara itu, Kepala di Reskrimung Polda Jabar, Kombe Surawan mengatakan, dari lima tersangka hanya Danu yang sudah mengakui perbuatannya. Sedangkan empat tersangka lain memiliki alibi tak berada di lokasi pembunuhan. Empat tersangka tersebut yakni Yosep, Mimin serta dua anaknya, Arigi dan Abi. Yosep yang saat ini telah ditahan diperiksa setiap hari oleh penyidik. Meski belum mengakui perbuatannya, Yosep sempat menyatakan menyesal istri dan anak perempuannya tewas. Sementara itu, kakak Tuti Suhartini, Lilis menjelaskan, Yosep sempat menyebut Mimin, istri kedua, sebagai pelaku pembunuhan. Menurut Lilis, ucapan Yosep terlontar saat acara tahlilan jenazah Tuti dan Amalia. Tersangka Danu dihadirkan dalam proses olah tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Selasa, 24 Oktober 2023. Danu menyerahkan diri ke polisi dan mengaku terlibat kasus pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi dua tahun lalu. Kepala di Reskrimum Polda Jabar, Kombe Surawan menjelaskan keberadaan Danu dalam olah TKP untuk menunjukkan posisi tersangka lain saat pembunuhan terjadi. Selain itu, penyidik juga mencocokkan ucapan Danu dengan sejumlah fakta yang sudah ditemukan kepolisian. Polda Jabar telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan yang dikenal dengan kasus Subang ini. Namun, hingga kini baru Danu yang mengakui perbuatannya, sementara tersangka lain masih membantah terlibat. Terima kasih telah menonton!